Salam, madhab kita Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi, hukumannya adalah sama di benggal lehernya. Oh kok seram banget? Di benggal lehernya yang malas-malasan. Cuma, kalau setelah di benggal lehernya mati, mereka masih dikubur di tempatnya kaum muslimin. Karena masih dianggap sebagai seorang muslim mu'min. Dianggap sebagai seorang muslim mu'min. Kalau yang pertama tadi, mengingkari sholat, maka dia murtad. Dikubur di tempatnya orang kafir. Tapi kalau dia masih mengatakan sholat adalah wajib, kemudian ia meninggalkan sholat karena malas-malasan, maka hukumannya pun di benggal lehernya. Dan dia masih dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tambahan sedikit tentang proses pemenggalan leher. Bukan berarti seorang meninggalkan sholat, langsung kita ambilkan bisu benggal lehernya. Oh tidak. Pertama, yang berhak menghukum adalah hakim pemerintah. Bukan orang berorang. Sebab ini adalah hukum imamah. Imam, seorang pemerintah dan siapa yang dimandati diperintah oleh pemerintah untuk menjalankannya. Yang kedua, sebelum di benggal lehernya ada namanya istitab. Diminta tobat. Artinya, pihak pemerintah itu menugaskan beberapa ustadz untuk merayu orang tersebut agar melakukan sholat. Dirayu, dihimbau, diingatkan hukuman Allah agar kembali kepada keiman, ditanya, sholat wajib enggak? Wajib. Kenapa kamu tidak sholat? Males. Jangan males. Takutlah pada Allah. Gini, nasihati? Kok masih enggak mau. Nasihati lagi? Enggak mau. Nasihati lagi? Kok enggak mau? Suruh mengangkat pedang di atas lehernya. Bukan di penggantung enggak? Pak. Mau sholat enggak? Itu. Kalau sudah masih enggak mau, memang mau mati dia. Jadi jangan dianggap hukuman penggal leher, dikini, penggal leher, dikini, penggal leher. Enggak, enggak seperti itu. Jadi indah dalam Islam itu. Maksudnya apa? Kalau dia terus meninggalkan sholat, kawannya adalah orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah dia melakukan sholat, akan pergi ke masjid, ketemu orang baik. Akan belajar. Semakin baik. Dan seterusnya. Ini masalah sholat. Kemudian setelah sholat adalah masalah za'ah. Kemudian menurut madhab imam hambali, ini agak tegas madhab imam hambali. Menurut madhab hambali, orang yang meninggalkan sholat hanya ada satu kata. Baik dia meyakini sholat wajib atau tidak wajib, maka hukumnya tetap di penggal lehernya dan dia dianggap murtad. Meninggalkan sholat dianggap murtad. Kalau mati, dikubur tempatnya orang kafir. Tapi hasilnya sama, harus di penggal lehernya. Cuman pemenggalan leher itu ingat, prosesnya adalah panjang. Dibuktikan dulu, dinasihati, nasihati, nasihati, baru nanti pemenggal lehernya. Sebab tujuannya bukan pemenggal leher. Tujuannya adalah bagaimana seorang muslim bisa melakukan sholat sehingga bisa berkumpul dengan saudara-saudara yang lainnya. Kemudian masalah zakat. Semoga kita menjadi ahli zakat semuanya. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita penerima zakat. Zakat, kewajiban. Agar tapi lihat, kalau sholat tadi, yang namanya sholat, yang namanya sholat itu wajib dan hukumannya besar. Karena wajib dan hukumannya besar, maka Allah mudahkan dengan semudah-mudahnya. Allah mudahkan dengan semudah-mudahnya. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh bareng. Tidak bisa bareng, boleh telentang. Tidak bisa telentang, terserah suka-suka. Yang terakhir, menjalankan sholat dengan isyarat dengan matanya. Kalau menjalankan isyarat dengan matanya, tidak bisa menjalankan sholat di dalam hatinya. Kalau menjalankan sholat di dalam hatinya, tidak bisa. Sudahlah, disolati saja itu orang. Selesai. Mau sholat bareng? Mau? Tidak mau. Enak sholat bareng? Tidak bisa berdiri. Sakit, parah dulu, baru nanti sholat bareng. Jadi begitu mudahnya Islam. Tidak bisa berdiri, boleh duduk dan seterusnya. Tidak ada air, boleh tayammum. Dan sholat pun dimanapun boleh. Di sawah boleh. Di pasar boleh. Sholat sangat mudah. Maka kemudian, masalah sholat saja ini yang sangat banyak pelanggaran. Kalau kita amati orang yang meninggalkan sholat, itu ternyata mereka bukan menantang Allah. Banyak orang yang kami tahu mereka tidak sholat bukan karena menantang Allah. Mereka tidak melakukan sholat karena mereka tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Mereka tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Pernah suatu ketika ini ada kisah. Maka dari itu mohon dipahamkan kepada masyarakat, kalau ternyata sholat itu gampang. Suatu ketika, kami habis pengajian di malam hari begitu, pulang itu menjelang subuh. Akhirnya subuh di pinggir, di masjid, di perjalanan. Kemudian masuk Cirebon. Sudah matahari terbit. Jadi kita ingin pulang ke rumah itu langsung istirahat begitu. Kita di Cirebon ada namanya khas nasi jam lang. Di pinggir jalan ada ibu-ibu pakai kerudung, jualan nasi, kami mampir begitu. Kami makan di situ, sama rombongan. Di saat kami makan, kami bertanya, Ibu, datang ke sini jam berapa, Bu? Jam 4 sudah sedih. Jam setengah 4 atau jam 4 itu. Sebelum subuh sudah di sini. Pulang jam berapa? Jam 7 pulang. Ibu, sholat subuh di mana? Nanti kalau sudah di rumah. Berapa lama ibu kerja di sini? Jualan begini, sudah ada 20 tahun. Berarti 20 tahun dia tidak sholat subuh. Ibu, kenapa tidak sholat subuh di sini? Susah, masjidnya jauh. Ibu, sholat tidak harus pergi ke masjid. Ibu bisa sholat di sini. Gimana sholat di sini? Kotor. Kotor tidak najis. Muduknya gimana? Nah, ini. Saya selamakan mengajari muduk. Ibu ini kan pakai air hangat. Kita akan dikasih air minum itu. Air hangat boleh pakai muduk kok. Air minum boleh pakai muduk. Ibu itu muduk tidak susah, Bu. Jangan sampai ninggalkan sholat. Karena tidak mengerti. Jadi muduk dengan segenggam air sudah cukup. Satu. Sekali, buduk. Segenggam lagi buat tangan. Segenggam lagi buat tangan sebelahnya. Rambut sedikit saja. Rambut yang ada di kepala. Rambut sah. Celupin tangan. Ini sah. Kaki guyur selesai. Satu gelas cukup, Bu. Dia bengong. Sholatnya di mana? Di sini. Gaun jatinya itu buat sujud saja. Tidak pakai mengkana. Siapa yang mengatakan harus pakai mengkana, Ibu? Ibu sudah pakai. Saya milih makan di sini karena Ibu pakai kerudung. Kalau sudah pakai kerudung, saya sudah beli di sini. Ibu pakai kerudung. Sudah benar, sudah pas. Tinggal pakai kos kaki saja. Atau lipat pakai kemban yang dipakai mengangkat nasi jamblang itu. Tutup kakinya. Selesai sholat. Pakai baju begini. Dia bengong begini. Jadi boleh begitu ya? Boleh. Nah, yang kita amati apa? Mereka meninggalkan sholat bukan karena menantang Allah, tapi tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Ibu, ini boleh sholat pakai baju begini. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Sah semuanya. Dagunya jangan diajukan sedikit. Perdagangan tangan kuatin sini. Kasih step plus. Selesai. Sholat tidak susah. Bapak-bapak sholatnya sebisanya deh. Tidak usah kalau mangkok itu mendedak mungkin di sawah lagi kerja, bengkel kerja ini. Pakai baju apa saja. Bajunya bagaimana? Yang penting menutup aurat antara pusat dengan lutut. Selesai. Baju kerja boleh. Baju petani boleh. Baju bengkel. Kerja di bengkel penuh dengan sholat. Sholat tidak najis. Sujudnya kena sholat. Sah. Sholat tidak najis. Yang najis air kencing dan seterusnya. Jadi tolong dimudahkan urusan sholat. Nah inilah. Banyak orang meninggalkan sholat. Bukan karena mereka menantang Allah. Karena mereka tidak tahu kalau sholat itu begitu mudah. Maka sampaikan kepada siapapun. Ayo sholat yang gampang. Kalau tidak bisa dibesit di rumah. Di sawah. Sujudnya di lumpur. Lumpur gunakan sujud. Malaikat tersenyum. Ini orang nekat memasuk surga. Luar biasa. Jangan sampai ada meninggalkan sholat. Satu sholat yang kita tinggalkan cukup untuk masuk neraka. Ambal lagi dua sholat, tiga sholat. Dan ingat. Yang bisa melakukan sholat hanya manusia pilihan Allah. Coba saja. Yang namanya sholat, lihat. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Yang berdiri pun ternyata. Mereka tidak harus menjinjing apapun di tangannya. Di atas kepalanya pun tidak ada apa-apa. Tapi tidak semua orang bisa sholat. Bahkan mungkin seorang tukang atau kuli bangunan. Atau orang yang kekergagak perkasa. Yang biasa mengangkat semen di atas bundanya berjam-jam. Puluhan semen diangkat. Dia berdiri dengan tegapnya. Belum tentu mampu melakukan sholat. Kenapa? Yang bisa melakukan sholat hanya manusia pilihan Allah. Karena sholat itu adalah ikatan khusus. Penyambung antara kita dengan Allah SWT. Maka yang meninggalkan sholat luar biasa khianat kepada Allah SWT. Jangan sampai ada di rumah kita orang tidak sholat. Ada satu orang tidak sholat di rumah kita menjadikan keberkahan rumah kita dicabut. Makanya jangan sampai ada nerima seorang membantu yang tidak sholat. Dia akan mengusir malaikat rahmat. Dia akan menjadikan rumah kita menjadi rumah yang panas. Karena orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat. Hati-hati. Dan kadang kita sering lupa dan terlena. Bahkan mungkin seorang ustaz tidak sadar. Bangun masjid ternyata tukangnya pada tidak sholat. Mau kemana ya ustaz mau masuk surga? Eh tukangnya akan nyetop menghalangi. Pak Kiai mau kemana? Aku mau ke surga. Enggak boleh. Di neraka sama saya dong. Kata tukangnya itu. Loh kenapa? Mohon saya kerja di masjidmu berbulan-bulan. Tidak pernah kau ajari aku sholat. Masuk neraka Kiai dengan saya. Ayo hati-hati. Kita sering terlena. Hanya memikirkan agar pondoknya cepat selesai. Yang membangun tidak sholat. Kita hanya memikirkan agar pondok. Agar masjid cepat jadi. Agar hari raya nanti buat sholat hari raya. Tidak sadar bahwasanya tukangnya tidak sholat. Satu tukang yang tidak sholat yang ikut kita. Akan ditanya oleh Allah. Semua akan ditanya. Ditanya oleh Allah. Kenapa ada tukang bersamamu. Tidak kau ajari sholat. Tidak kau memberi kesempatan sholat. Dia masuk neraka. Dan kau ikut masuk neraka sana. Takutlah kepada Allah. Ini yang Kiai saja sering lupa. Apalagi kita orang awam. Bangun rumah yang bangun. Orang tidak sholat. Keberkahan rumah akan hilang. Maka dari itu. Berikan kesempatan untuk mereka sholat. Sedekahlah kepada mereka untuk sholat. Caranya apa? Beri waktu tambahan istirahat untuk sholat. Jangan disuruh sholat waktu istirahat. Dia akan tidur. Atau dia akan ngapain. Akan tapi kalau kita beri waktu khusus untuk sholat. Maka itu sedekah dari anda. Baik ini masalah sholat. Hati-hati. Dan banyak orang meninggalkan sholat. Tidak peduli urusan sholat. Dan zaman ini luar biasa. Zaman mengerikan. Kalau anda di hari Jumat. Anda berjalan di sebuah jalan. Apalagi mendekati kota-kota. Sekolah-sekolah SMP SMA. Mengerikan. Alhamdulillah memang ada SMP yang semangat mengajari anaknya untuk sholat Jumat. Tapi ada beberapa sekolah yang tidak pernah peduli. Anak-anak yang seharusnya mereka sholat Jumat. Akan tapi orang pada Jumatan. Dia berkeliaran. Maka anda seterusnya tidak melakukan sholat. Maka mari hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita. Kalau anda melihat tetangga, teman, kerabat yang tidak sholat. Ayo ukur diri anda sendiri. Anda orang iman beneran atau tidak. Bagaimana mengukurnya? Kalau anda melihat orang seperti itu yang tidak melakukan sholat. Anda merasa sedih atau tidak? Merasa sedih atau tidak? Ternyuh. Kalau anda tidak pernah merasa sedih melihat tetangga tidak sholat. Maka khawatir imanmu kropos. Kita harus menangis. Kalau anda membantu tidak sholat. Itu Umat Nabi Muhammad tidak sholat. Kita harus berasa sedih. Kalau kita tidak berasa sedih. Yang kropos iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsih. Tidak sempurna imanmu semuanya. Sampai kau mencintai saudaramu. Seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Maka tolong. Hidupkan sholat di rumah kita. Kalau anda membiarkan pembantu tidak sholat. Anda tidak punya cinta kepadanya. Kalau anda tidak punya cinta kepadanya. Dia adalah Umat Nabi Muhammad. Kalau anda tidak punya cinta kepada Umat Nabi Muhammad itu. Maka alamat kropos imanmu. Banyak di antara kita tidak pernah peduli. Padahal. Sang ibu tersebut. Bosnya sholatnya malam luar biasa. Berapa puluh rokaat di malam hari. Sholat komliah, mbak dia. Bahkan mungkin diantarkan sopirnya sholat ke masjid. Tak tanya sopirnya tidak sholat dibiarkan saja. Neraka buat bos. Jangan biarkan orang tidak sholat di keadaan kita. Himbau dengan penuh kelembutan dan keindahan. Himbau dengan kasih sayang. Beri motivasi. Melikan sarung. Kasih waktu kosong. Ajak. Mereka bukan binatang. Kalau binatang tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Mereka manusia. Mereka manusia. Beri kesempatan sholat. Bahkan mungkin jadi imam yang yang bos. Karena mungkin biarpun dia pembantu. Mungkin bacanya lebih bagus. Kita sering dengan gaya kesombongan kita. Mulai dari cara makannya pembantu. Makannya beda. Sopir. Gayanya. Sampai sholatnya tidak ada urusan pribadi. Tidak. Ajari sholat. Untuk kenal Allah. Kalau ternyata. Makanya. Yang mengursi pondok al-bahjah dimanapun berada. Awas. Jangan sampai ada satu tukang pun yang bekerja di pondok lalu tidak sholat. Mengurus pesantren al-bahjah dimanapun berada. Jangan mengundang tukang yang tidak sholat. Jangan mengundang pekerja yang tidak sholat. Tanggung jawab besar di hadapan Allah. Amal baik kita belum tentu diterima oleh Allah. Tukang yang tidak sholat pulang kebalik. Pusing. Akhirnya kita harus mencari ke kota lain. Waktu itu kita ambil kota daerah Cianjur. Di sana banyak tukang-tukang santri yang baik. Kita undang. Berarti lima orang, penem orang. Sholat semuanya. Alhamdulillah. Ternyata ada rezeki lagi. Ada orang membangunkan masjid. Dan juga ada orang yang membangunkan pondok ini. Membangunkan pondok. Di saat ada orang membangunkan pondok ini. Saya pusing. Cari tukang lima saja. Sholat susah. Mau diterima bagaimana? Akhirnya tetap kami terima pembangunan tersebut. Ada satu orang. Cuman syaratnya apa? Saya pusing mencari tukang yang bisa sholat. Tolong kalau membangunkan pondok di sini. Syaratnya satu. Yang kerja semuanya harus sholat. Kalau tidak sholat saya tidak mau. Saya tidak mau tanggung jawab di hadapan Allah. Tukangnya lima puluh. Cari tukang sholat lima puluh susah. Lima saja. Susah balik lima puluh. Pakai ini saya tidak mau klik. Saya ngomong begitu. Pokoknya yang kerja di sini harus sholat. Kalau tidak sholat saya tidak mau masuk neraka. Subhanallah hari kerja pertama. Hari kerja pertama subhanallah kami melihat tukang sholat duhur berjamaah dua baris. Subhanallah ternyata tinggal membuat peraturan saja. Mereka pun akhirnya pada sholat. Sebetulnya mereka juga rindu sholat. Cuman kadang bosnya tidak memberikan kesempatan sholat. Awas hati-hati. Anda punya tanggung jawab. Beri kesempatan sholat. Dan jangan sholatnya waktu istirahat. Anda sedekah tambah waktunya. Mungkin istirahat jam 12 sampai jam 1. Tambah sampai jam 1 seperempat. Untuk sholat seperempat jamnya. Beri waktu tambahan. Takutlah kepada Allah ya Allah. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Kelaranya saja pembantu. Tapi di akhirat bisa lebih dekat kepada Nabi Muhammad daripada kita. Ini yang perlu kami hadirkan masalah urusan sholat. Kita sering teredor. Bahkan yang ustadz pun sering lupa. Yaitu tadi bangun pondok pesantren. Tidak sadar yang bekerja tidak pernah sholat. Bahkan mungkin dianggap kayak binatang tidak pernah mendapatkan sentuhan. Kumpulkan mereka. Ajari fikir. Ajari ilmu sholat. Ajari takut kepada Allah. Mereka datang memang cari uang. Akan tapi kita beri uang dan beri ilmu. Itulah tugas kita. InsyaAllah sholat. Setelah itu zakat. Zakat insyaAllah akan kami hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Karena zakat ini lumayan panjang. Keterangan zakat kami potong disini. Zakat ini adalah nanti kesimpulannya sederhana. Ada penjahat zakat nanti. Penjahat zakat itu ada tiga. Hati-hati. Jangan anda menjadi penjahatnya. Penjahat zakat ada tiga. Yang pertama adalah. Orang punya kewajiban zakat tapi tidak membayar zakat. Penjahat dia. Yang kedua. Orang tidak berhak menerima zakat. Dia mengaku-aku bisa menerima zakat. Penjahat juga. Yang ketiga adalah. Tidak punya ilmu. Zakat. Dia membagi-bagi zakat. Salah waktu membagikannya. Karena menyalurkan yang salah adalah juga khianat. Zolim. Maka penjahat zakat itu sebenarnya. Insya Allah nanti insya Allah masalah zakat ini. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu kami menyampaikan masalah zakat. Semoga pertemuan yang akan datang kita bahas zakat puasa sekaligus. Puasa. Semoga masih ada pertemuan lagi. Kami akan hadirkan nanti insya Allah zakat puasa sekaligus. Kami akan hadirkan puasa praktis. Menjelang bulan Ramadan. Kita punya ilmu puasa praktis teringan. Menjelang bulan Ramadan ya. Agar kita siap di bulan Ramadan dengan puasa. Tapi mohon. Kalau anda sudah bisa mengambil kitab puasa praktis. Sembilan hal yang membatalkan puasa. Dan sembilan orang yang boleh berbuka puasa. Itu adalah fikir. Praktis ada buku kecil. Anda bisa ambil di radio. Stud radio nanti. VK praktis. Kalau anda bisa membawa itu enak nanti. Jadi belajar VK puasa hanya 30 menit saja. Anda punya gambaran puasa dan selesai nanti setelah itu. Baik ini saja. Kemudian. Sebagai penutup. Ada pesan. Yang pesan ini sudah kami sampaikan juga. Di beberapa tempat. Berkenaan dengan keadaan negeri ini. Mari kita tata hati kita. Sehingga bersama gunjang-ganjingnya suasana keadaan negeri. Anda tetap menjadi orang yang selamat. Jaga hati. Berkenaan tentang urusan pemilihan presiden ini. Awas. Pemilihan presiden jangan menjadi sebab anda masuk neraka jahannam. Kami imbau dengan sangat bahwa. Di dalam pemilihan presiden yang akan datang ini. Saat ini anda harus menata hati. Mohon dengan sangat. Kalaupun anda harus berbeda dengan sahabat, kerabat, saudara anda. Berbedalah. Tapi jangan bermusuhan. Berbeda dan jangan bermusuhan. Ini zamannya Cacimaki. Zamannya Allah-Allahan. Mengerikan negeri ini. Mengerikan bangsa ini. Ada orang awam berani mencacih Habaib. Orang awam berani mencacih Ustaz. Orang awam berani mencacih Ulama. Mereka sudah terlatih dengan Cacimaki dan Allah. Dan siapapun yang sudah terlatih dengan Cacimaki dan mengolak. Maka dia akan mudah mencacih siapapun yang ada di kiri kanannya yang tidak cocok dengannya. Ingat. Biarpun anda berbeda. Anda jangan menanamkan kebencian. Dan jangan benci dalam hati anda. Kelompok nomor satu dan kelompok nomor dua. Coba. Yang kelompok nomor satu. Di bawahnya ada ulama. Yang kelompok nomor dua. Di bawahnya ada ulama. Baik. Pendukung nomor satu. Ada yang mencacih ulama kelompok nomor dua. Pendukung nomor dua. Ada ulama. Ada yang mencacih ulama nomor satu. Hebat. Cacimaki ini. Bangsa hebat kalau sudah cacimaki. Nabi Muhammad tidak mengajarkan cacimaki. Bahkan Nabi sendiri. Nabi Muhammad bukanlah orang yang biasa mencacimaki. Nabi Muhammad bukan orang yang biasa mencacimaki. Dan Nabi Muhammad bukan orang yang suka mengutuk. Dan bahkan katailah. Wahai hamba Allah. Kalau seandainya. Seumur hidup kita itu. Tidak pernah mencacih Fir'aun. Maka sesungguhnya kita tidak dosa. Fir'aun. Pantes tidak kalau dicacih? Sangat pantas. Yang pantas dicacih saja. Kalau kita tidak mencacih tidak dosa kok. Sekarang kenapa kebalikannya. Umat Nabi Muhammad kita cacimaki. Anda tidak mencacih Fir'aun saja tidak dosa kok. Tapi kenapa kebalikannya kita suka mencacih Allah. Kami sering melihat di beberapa video cacimaki. Ada video di Ustaz ini. Bahaya komentarnya luar biasa manusia-manusia saja. Biasa dengan cacimaki olok-mengolok. Lihat. Ceramanya satu Ustaz. Ceramanya ini. Ustaz ini mendukung ini. Ustaz ini mendukung ini. Wah. Habis-habisan. Kalimat munafik. Dajjal. Keluar semuanya. Masa seolah-olah dia telah jadi malaikat. Jelas. Kalau pun anda berbeda dengan sahabat, saudara. Maka jangan bermusuhan. Maka kemarin ada yang bertanya kepada kami, Buya, bagaimana saya seorang istri harus berbeda dengan suami saya. Berbeda boleh, tapi adab tidak boleh ditinggalkan. Berbeda boleh, tapi tidak boleh bermusuhan. Kalau urusan perbedaan itu di mana-mana ada. Perbedaan selalu ada. Apakah setiap ada perbedaan lalu kita harus bermusuhan? Kok mudah sekali hati kita dirusak oleh iblis? Oleh setan. Kalau perbedaan kan ada di rumah kita. Ada yang senang manis, ada yang senang tidak manis. Ada yang senang pedas, tidak senang pedas. Terus. Acara televisi, ada yang senang lagu, ada yang senang nasyid, ada yang senang ceramah. Mau berantem. Baik, ini masalah pemilihan presiden ini. Maka kalau pun anda berbeda, maka sekarang permintaan. Kalau anda mengingat orang yang berbeda dengan anda. Anda ingat orang yang berbeda dengan anda, langsung anda susul dengan panjatan doa. Kalau anda menganggap dia tersesat dalam pilihannya. Dan anda menganggap pilihan anda yang paling benar. Pilihan anda yang paling bagus. Lalu anda melihat saudara anda tersesat. Anda cukup doakan saja, jangan dicaci. Doakan ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Dan berikan kelancaran dalam urusan keluarganya. Urusan rezekinya. Doakan dengan doa kebaikan. Kenapa kami tak akan doa kebaikan? Agar lesan kita tidak sempat mencaci lagi dan mengolok. Biarpun melalui Facebook. Komentar di Youtube. Komentar yang baik dengan doa. Agar tangan jemari ini tidak sempat untuk mencaci dan mengolok. Paham. Berdoa, siap. Yang berbeda dengan anda, doain. Siap. Mau selamat hati atau tidak. Tidak akan mempengaruhi itu. Caci maki malah mempengaruhi kita sendiri. Kalau anda mendoakan dia, pengaruh baik bagi anda. Mendoakan yang baik. Selesai. Jangan biasa caci maki. Olok mengolok. Masya Allah. Kemudian setelah itu. Bagaimana cara kita memilih presiden di bulan April nanti? Kami pernah sampaikan rambu-rambu dan rambu-rambu ini berlaku setiap saat. Bukan di saat pemilihan presiden saat ini. Nanti pemilihan presiden berikutnya pun itu berlaku. Rambu-rambu yang kami sampaikan. Kalau anda memilih presiden, dia harus memenuhi lima syarat berikut ini. Yang pertama dia baik. Dia baik. Baik di sini. Seperti apa sih ukuran baik? Ya tidak harus baiknya seperti anda. Enggak deh. Anda kan banyak sholat duha, tahajud. Enggak sampai. Enggak perlu itu. Baiknya itu pokoknya apa? Enggak judi, enggak zina, enggak mabuk. Sholat lima waktu. Enggak apa-apa. Enggak pakai sholat sunat. Lumayan. Baiknya itu kelas-kelas begitu saja deh. Baik dia. Secara pribadi dia baik. Yang kedua. Yang kedua adalah yang di kiri kanannya. Yang mengiringinya. Yang mengusungnya harus orang-orang baik. Biarpun dia baik. Tapi kalau yang mengusungnya tidak baik. Maka katailah. Dia akan kebawa kepada ketidakbaikan. Kenapa? Yang membisikkan inilah yang akan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang untuk negeri ini. Siapa yang mengusung? Ada individu, orang per orang. Ada juga partai. Makanya biarpun orang yang baik misalnya. Tapi kalau mendukung adalah partai yang tidak benar, maka anda tidak perlu mendukungnya. Jelas. Yang ketiga adalah dia harus baik dengan masyarakat. Baik dengan umat. Harus baik dengan umat. Mana baik dengan umat adalah penuh kasih. Memihak kepada rakyat kecil. Orang fakir. Kepada umat. Kepada umat secara umum. Kalau tiga ini. Kalau dia memenuhi ini. Layak anda melanjutkan keempat dan kelima. Tapi saya ulas yang ketiga ini dulu. Baik tidaknya dia nomor satu dan baik tidaknya nomor dua. Mungkin anda juga tidak terlalu banyak tahu. Hanya dengar informasi saja dari tim suksesnya. Kan begitu. Anda bingung ini benar tidak? Yang pertama katanya begini baik-baik-baik. Yang kedua adalah baik-baik-baik. Berarti kan kesimpulannya baik semuanya. Kan begitu. Atau menurut sebelahnya. Yang nomor satu dikomentari oleh nomor dua. Jelek-jelek-jelek. Nomor dua dikomentari nomor satu. Jelek-jelek-jelek. Anda juga pusing. Berarti jelek semuanya. Kan pusing. Anggap saja draw sama-sama deh. Karena sama anda bingung sudah. Mana yang paling baik diantara duanya? Anda bingung. Anggap saja anda bingung dulu deh. Baru yang kedua. Yang ngusung. Yang gelombok satu. Ada partai yang baik. Tapi ada yang tidak baik. Pusing juga anda. Ada yang tidak baik di situ. Ada partai baik. Anda bingung. Yang nomor dua. Ada partai baik. Juga partai tidak baik. Anda juga bingung. Terus bagaimana ini? Baik. Yang ketiga. Yang ketiga. Sekarang berarti masih draw lagi. Sama-sama pusing anda. Baru yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Dengan masyarakat harus baik. Anda juga tidak mengerti. Mungkin ada yang pertama suka membantu rakyat. Yang kedua juga membantu rakyat. Duit siapa ini? Mungkin duitnya sendiri. Berarti baik beneran. Kalau tidak. Anda juga tidak tahu. Anda juga bingung sudah. Tinggal yang keempat dan kelima. Tidak boleh bingung. Pastikan anda tidak bingung. Dengan yang keempat dan kelima. Satu, dua, tiga. Anda masih bingung. Bimbang. Tapi yang keempat dan kelima. Anda tidak boleh bingung. Woy para pemirsa. Dimanapun anda berada. Satu, dua, tiga. Remeng-rembeng. Tapi satu, dua, tiga ini paling tidak menghasilkan tarjah. Menghasilkan. Di antara keduanya. Harus anda kecenderungan kemana. Apakah cenderung? Ya. Mungkin nomor satu lebih baik dari nomor dua. Atau nomor dua lebih baik dari nomor satu. Atau bahasanya. Nomor satu tidak. Nomor dua lebih jelek dari nomor satu. Atau nomor satu lebih jelek dari nomor dua. Misalnya. Pokoknya ada yang. Pokoknya yang lebih tidak jelek. Atau yang lebih baik. Berarti harus anda tonjulkan. Berarti anda sudah bisa memilah. Di antara duanya. Kecenderungan saya kepada salah satunya. Oke. Setelah anda cenderung kepada salah satunya. Baru anda melangkah yang keempat. Awas. Melangkah yang keempat ini. Tidak bisa ditawar kalau ini. Bagaimana yang keempat? Waktu anda memilih dia. Pilihan anda sesuai dengan informasi yang anda terima. Lalu keyakinan anda. Cenderungan anda kepada dia. Maka ingat. Yang keempat. Kalau anda memilih dia. Tolong keluarkan diri anda dari kepentingan pribadi anda. Awas. Kalau memilih dia karena kepentingan pribadi. Munafik. Maksud kami begini. Hai para ustadz. Hai para kiai yang mendengar suara ini. Jangan anda pilih dia. Hanya gara-gara. Dia menawarkan pembangunan pondok pesantren untuk anda. Awas. Jangan. Jangan pilih dia. Gara-gara dia menjanjikan anda untuk umrah. Awas. Itu kepentingan pribadi. Biarpun katanya ibadah. Biarpun pondok katanya kepentingan umum. Tidak. Kalau pondok sudah pondokku. Ada ikunya. Ada ibadah pribadinya. Eh para ustadz. Jangan pilih dia. Hanya karena anda mengharapkan bantuan pondok pesantren anda. Kalau anda masih memaksa memilih dia. Gara-gara dia membantu anda. Maka khawatir anda munafik. Yang senang jabatan. Jangan pilih dia. Karena anda ingin mempertahankan jabatan anda. Atau jangan pilih dia. Karena anda merindukan tawaran jabatan. Kalau anda memilih dia karena tawaran jabatan. Maka kutailah khawatir anda munafik. Ini pertanyaan tim sukses ini. Hei tim sukses kenapa kau dukung dia. Karena duit atau karena dia baik. Hei tim sukses di mana anda berada. Anda punya Tuhan Allah. Amanat di hadapan Allah. Kenapa kau jadi tim suksesnya dia. Karena tawaran jabatan. Atau karena uang yang anda inginkan. Atau karena memang dia benar-benar baik. Urusan kita dengan Allah. Anda membohongi manusia boleh. Tapi Allah tak bisa dibohongi. Baik. Yang keempat adalah. Kalau anda memilih dia. Tidak ada kepentingan pribadi. Termasuk. Kalau ada seorang pemisnis. Pengusaha. Jangan pilih dia. Jangan pilih dia. Karena dia telah menjanjikan proyek untuk anda. Kalau anda punya prinsip ini aman sudah. Setelah itu. Yang kelima. Sering mengadulah kepada Allah. Ya Allah. Saat ini. Mohon dengan sangat. Di salah-salah tahajud anda. Setelah anda melakukan solat malam. Mengadulah kepada Allah. Ya Allah kirimkan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. Pemimpin yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad. Kekuatan dari Allah. Ini yang sering dilupakan juga oleh kita. Bahkan yang katanya pejuang-pejuang syariah pun hanya teriak saja. Menyeru kalimat takbir Allahu Akbar sallu ala Nabi. Tapi tidak pernah menohon di tengah malam. Mau apa? Jangan dianggap Muhammad Al-Fatih berjaya di Konstantinopel itu adalah. Berjaya di sana dengan teriakan saja. Jangan dianggap Sulahuddin Al-Ayubi berjaya hanya dengan teriakan. Tidak. Sulahuddin Al-Ayubi berjaya. Muhammad Al-Fatih berjaya. Adalah dengan mengadu kepada Allah di tengah malam. Mari kita mohon jujur yang merindukan katanya. Baik yang berhenti presiden atau tidak berhenti presiden. Kalau memang Anda mengendaki presiden yang baik. Tanyakan diri Anda sendiri. Pernahkah Anda meminta secara khusus di tengah malam kepada Allah? Jangan Anda bohong. Yang kuasa siapa sih? Allah. Kenapa Anda tidak pernah minta? Anda mengandalkan kecerdasan Anda? Anda sudah tertipu. Mengadulah kepada Allah setiap malam. Bahkan dengan derik akhir mata. Kalau Anda menganggap kepimpinan adalah penting. Kepresiden adalah penting. Penting kita ingin presiden yang soleh, yang soleh, yang soleh. Ayub mengadu kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Kemudian, setelah itu esok harinya, tanggal berapa itu? 17, Anda nyoblos. Bagaimana? Anda menyoblos sesuai dengan pemahaman kriteria yang Anda atau petunjuk dari guru kau pilih nomor 1 atau kau pilih nomor 2. Oke. Berarti Anda sudah punya kecenderungan. Kemudian, asalkan waktu Anda memilih mencoblos tidak ada kepentingan dalam pribadi Anda dan waktu Anda mencoblos sudah minta kepada Allah maka setelah Anda mencoblos lakukan keluar presiden Firaun maka Anda tidak dosa. Anda tidak dosa. Kenapa? Yang penting diri ini lho. Karena Anda caranya benar. Kalau seandainya, saya hanya berandai-andai. Kalau andainya keluar presidennya adalah Firaun atau Namrud maka Anda tidak dosa. Kenapa? Anda sudah benar caranya. Tapi sebaliknya kalau Anda tahu dia tidak pantas Anda pilih. Lho Anda tetap pilih dia hanya karena tawaran pondok pesantren biarpun pondok pesantrenmu katanya pondok pesantren terbesar keluar ulama semuanya maka katailah semua dosa keluar ternyata presiden Firaun tadi misalnya maka katailah semua dosanya akan ditumpangkan kepadamu. Hey Kiai dan Ustadz. Mau kemana? Ayo. Takutlah kepada Allah. Karena ada kepentingan pribadi tadi. Maka jangan pilih dia karena apa? Kalau saya pilih nanti pondok saya dibangun. Kalau dia saya pilih nanti saya diumroin. Alamu saya nanti. Munafik. Munafik. Dan ini sekarang kami tekankan ini. Karena dari model Ustadz-ustadz seperti inilah terjadi permusuhan umat ini. Baik. Kemudian kalau seandainya Anda memilih dengan cara yang salah. Anda tahu dia tidak pantas Anda pilih kalau masih Anda pilih maka kalau ternyata keluar Firaun beneran keluar Firaun maka semua dosa yang dilakukan Anda dapat. Nah untuk Bila. Tapi begitu sebaliknya niatnya jelek Anda memilih dia ya karena dia menjanjikan jabatan. yang janjikan jabatan bisnis atau ingin bangun pondok pesantren. Padahal Anda tahu dia tidak layak. Anda tidak layak gara-gara Anda diberi sesuatu Anda masih tetap memilih dia. Kemudafikan di dalam hati Anda. Tak tahunya Anda pilih tak tahunya setelah Anda pilih kemudian oleh Allah dijadikan dia kayak jadi orang soleh. Maka katailah dia baik pemerintah baik Anda yang punya niat jahat Anda akan jadi penjahat di pemerintah tersebut. Percaya atau tidak? Anda akan jadi penjahatnya. Kenapa? Waktu Anda dekat dengan dia bukan karena Allah. Nanti rebutan kursi segala macam Anda akan jadi penjahat kalau niat Anda jelek. Maka dari itu ayo kita tata hati kita. Insya Allah di Indonesia tidak ada Firaun. Itu hanya berandai-andai saja saya ngomong Firaun. Kita doa semoga apapun yang dimilihkan oleh Allah adalah yang terbaik untuk rakyat. Kalau dia tidak pantas semoga jadi pantas. Dia tidak baik jadi baik. Dia jauh dari Nabi Muhammad jadi dekat kepada Nabi Muhammad. Itu harapan kita. Kita tidak biasa mengutuk. Itu hanya berandai-andai saja maksudnya. Baik. Insya Allah setelah ini aman. Anda tidak punya dosa lagi. Kalau Anda punya ngerti cara memilih lima hal. Orang yang baik. Yang ngusung baik. Dia baik dengan rakyat. Kalau Anda bisa faham dengan ini kalau Anda bisa memilih dengan ini pilih. Kemudian lanjutkan waktu Anda memilih tidak ada kepentingan pribadi Anda. apakah pondok atau masjid? Apalagi jabatan? Waduh serem ini. Yang kelima adalah Anda mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika Anda sudah seperti itu mengadu kepada Allah tidak ada kepentingan pribadi maka Anda selamat. Baik yang keluar adalah seperti atau yang keluar seperti Fir'aun Anda tidak akan dosa. Anda akan aman dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan. Semoga Allah menjauhkan kita daripada cinta kepada dunia. Cinta pangkat. Menjauhkan kita dan mengikuti hawa nafsu. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga Allah memuliakan kita semuanya. Dan menjaga negeri ini dari perpecahan. Dan semoga Allah mengirim daripada kita pemimpin yang baik. Pemimpin yang tulus. Pemimpin yang ikhlas. pemimpin yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well先生. mengambil kemudian bagaimana bagi orang islam terangkan dalam islam tidak sekian insyaallah insyaallah mohon maaf kepada para hadirin semuanya jika sampai hari ini kita belum bisa maksimal ursan son kalau son ini saya sendiri teriak habis suaranya dan anda pun juga masih tidak mendengar suara saya mohon maaf ini masih padahal waktu itu sudah enak sonnya saya teriak-teriak tidak kedengaran suaranya belum beres-beres ursan son insyaallah semoga Allah mudahkan ada ide ada teknik-teknik elektro yang punya faham biar pengajiannya tidak selalu begini terus kita sudah kehabisan agal bagaimana agar jadi kalau saya mengisi pengajian berkali-kali dalam sehari ini kalau harus boros energi begini ini ya lumayan lumayan capek jadi tolong kalau ada yang ngerti elektro atau bagaimana juga mencermati memahami ini bagaimana agar ini ini sudah berapa tahun disini kita belum punya solusi untuk son ini untuk son ini pertanyaannya adalah kepatuan kepada imam wajib kecuali dalam urusan yang haram kepatuan kepada pemerintah itu wajib kecuali urusan yang haram wajib kecuali urusan yang haram misalnya disuruh mabuk ya tidak boleh tapi kalau itu kemasalahan umat wajib patuh contoh anda patuh lampu merah itu wajib hati-hati jangan main-main karena itu kemasalahan umat kalau anda lampu merah masih berjalan nerjang nabrak orang dosa besar anda kalau selamat kalau pas selamat tapi kalau lampu hijau anda jalan kalau nabrak orang tidak dosa karena anda lampu hijau jadi kalau sudah ada aturan-aturan itu ada urusan dengan kemasalahan kemudian yang punya aturan adalah pemerintah maka ketahilah anda wajib patuh nah kemudian tadi masalah bicara tentang pajak ada isyarat pajak itu tapi aturannya jelas dalam negara yang ada kewajiban beragama yaitu membayar zakat kemudian kewajiban bernagara bagi yang tidak membayar zakat aslinya kan seperti itu jadi begini di dalam negara islam negara islam itu sangat adil orang di luar islam dia wajib membayar jizyah orang di luar islam membayar jizyah kadang diterjemahkan dengan upeti akhirnya kebayang upeti yang biasa terjadi negara kafir jizyah yang wajib dibayar oleh non muslim anggap saja orang nasurani hidup di negeri islam dia membayar jizyah itu seiring dengan namanya zakat kalau orang islam bayar zakat kalau orang kafir bayar jizyah kenapa untuk menopang negara ini jangan sampai orang kafir hidup di negeri kita tatanya mereka tidak punya andil di negara ini jadi antara zakat dengan jizyah itu sama jizyah hanya untuk orang kafir zakat hanya untuk orang yang beragama islam kemudian jizyah itu lebih ringan daripada zakat maka ini di luar islam sana itu mulai menghembuskan sudah mungkin dari dulu menghembuskan bahasanya orang islam itu diskriminatif ada diskriminasi dalam islam kalau ada orang non muslim hidup di tengah kaum muslimin pasti dia kena upeti kalau orang islam tidak oh dia gak faham di dalam islam ada namanya zakat semua umat islam bayar zakat siapa mereka yang kaya dan yang bayar jizyah pun juga yang mampu yang fakir gak wajib bayar jizyah yang gak mampu gak wajib bayar jizyah maka ada perbedaan antara zakat dengan jizyah ini loh indahnya islam mereka gak pernah membaca ini kalau zakat kalau zakat sekali selagi sudah ditentukan pulan punya kekayaan begini tuku begini dia wajib bayar zakat kalau sudah di dalam islam wajib bayar zakat imam pun gak boleh mengatakan bulan ini tahun ini kamu gak usah bayar zakat pak haji saya bebaskan gak ada gak ada membebaskan zakat dari pemerintah dari hakim dari imam tapi kalau jizyah lihat bisa saja seorang imam memberikan kebijakan kamu tahun ini gak usah bayar jizyah lihat lebih murah jizyah daripada zakat cuma kadang di luar islam sana menghembuskan kalau islam itu diskriminatif gak ada nah sepertinya itu aturannya mestinya rapikanlah zakat salurkan ke tempat yang benar bagi yang non muslim mereka bayar jiz jizyah dan hasilnya sama nanti sama-samanya tanggung jawab dong di negeri ini nah selalu bagaimana umat islam di negeri ini dia wajib bayar zakat besok wajib bayar pajak Nobel kan ya diniati saja kalau itu adalah bab keduliman semoga ada di angka derajatnya oleh Allah zak pajak itu bukan jadi pajak itu ada kisahnya pada zaman Sayyidina Umar ada negara itu selain daripada zakat boleh negara mewajib berkaitan kepada ya rakyat untuk memberikan sesuatu potongan dari hartanya untuk kepentingan negara tapi jelas ininya dan itu pun tidak boleh melebihi daripada kadar zakat nanti jadi ala kadarnya gak tau sekarang katanya pajak lebih tinggi dari zakat Allah alam saya gak tau zakat ini udah setengah persen pajak berapa persen 10 persen hebat baik jadi kemudian nanti dibahas oleh para ulama ada kewajiban bernegara dan kewajiban beragama kewajiban berbagi yang berbagi dari zakat agar tapi seseorang nanti bisa saja dia tidak wajib membayar selain zakat tapi itu pun harus dipelajari oleh pemerintah dan dengan seringan-ringannya dengan seringan-ringannya kenapa urusannya dengan hak kunnas mengambil hak yang manusia sekarang dikit-dikit pajak dikit-dikit pajak dikit-dikit pajak nah kalau sudah seperti itu masuk wilayah dolim nanti pada akhirnya dirapikan masalah perpacakan pajak kalau seandainya pajak harus diadakan seperti yang terjadi pada zaman Syedra Umar bin Khotob itu kisahnya adalah di sebuah di saat negara itu di saat negara itu kekurangan dana di saat negara kekurangan dana dana zakat tidak bisa mencukupi rakyat kemudian ada peperangan ada dan sebagainya maka negara menghimbau kepada rakyat untuk memberikan sebagian hartanya ini adalah contoh tapi jangan berlebihan di dalam hal ini di dalam berlebihan lalu bagaimana negeri harus bayar zakat anda harus bayar kalau tidak bayar anda bermasalah nanti anda bisa masuk di habis disita harta anda semuanya anda patuhi dulu sambil berusaha untuk buat perubahan jangan sampai nanti ada kelompok anti bajak gara-gara omongan buya Yahya nanti berbahaya ini anda tetap bayar zakat sampai anda nanti buat perubahan bagaimana berisi urusan zakat kemudian bagaimana diberdayakan usaha-usaha negara ini sampai nanti rakyat yang makmur rakyat yang makmur seperti itu jadi urusan urusan pajak anda wajib membayar kalau tidak anda membayar anda bermasalah dengan negara dan jangan membantah kepada negara ini adalah tugas kita semuanya nanti untuk buat perubahan di negara ini pada akhirnya nanti kita sama-sama berjuang merapikan urusan pajak urusan pajak seperti apa agar padang tidak terlalu besar dan agar pajak dipilah-pilah nanti agar ada pemilahan yang benar mana yang harus membayar pajak dan tidak kemudian kadar pajak itu seberapa seperti yang disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu masalah kewajiban bernegara selain daripada kewajiban agama itu ada akan tapi semua ada aturannya itu saja insyaallah tetap anda harus membayar zakat kalau tidak maka anda akan bermasalah dengan negara dan bisa saja itu membahayakan anda tinggal nanti jadilah pejuang-pejuang agama kalau sudah anda betul-betul bisa punya kemampuan untuk buat perubahan ayo buat perubahan sempurnakan perapian zakatnya kemudian setelah itu urusan-urusan kemakmuran rakyat memberdayakan bumi ini kekayaan yang ada kemudian pangkas orang-orang yang jahat kemakmuran akan terwujud dan diganti semuanya bahkan mungkin suatu ketika sampai kita enggak perlu harus membayar pajak karena apa sudah makmur negeri ini insyaallah wallah alam disawab salam ya diulang suaranya tidak jelas saya tidak bisa dengar suara apa saya tidak bisa dengar suara saya tidak bisa dengar suara saya tidak bisa dengar suara dengan salam atau Anda menjual rumah dengan perjanjian adalah nyicil agar ringan bagi sang pembeli dengan catatan kalau sudah selesai pembayarannya baru nanti balik nama di pertengahan jalan dia ingin segera balik nama jangan dong kalau belum selesai pembayaran jangan balik nama nanti sudah balik nama dia tidak bayar akan tapi jadikan sertifikan Anda dalam posisi aman titipkan di tempat yang aman tidak dia bisa mengambil dan Anda pun tidak bisa mengambil supaya adil jika pada kenyataannya ternyata Anda membatalkannya membatalkan maka kalau dia menerima pembatalannya tidak ada masalah selesai tinggal Anda wajib mengembalikan harta uang tersebut wajib mengembalikan dong jangan enak-enak tidak mengembalikan haram bukan duit Anda kok makan tadi bicara kita antri bah sekarang memakan duitnya orang kalau Anda batalkan kembalikan utuh kembalikan semuanya gak ada uang muka hilang itu kan cara dagang yang busuk ada namanya apa DP ya kalau gak jadi DPnya hilang mana aturan seperti itu kalau gak jadi dikembalikan dong jualan beli itu DP itu adalah pengikat agar kita tenang kalau ternyata ada kegagalan dia gak jadi beli ya dikembalikan semuanya jadi wajib Anda mengembalikan kalau Anda membatalkannya Anda wajib mengembalikan semua yang pernah mereka bayar baru Anda mendapatkan ha? apanya? membatalkan dia sama kalau membatalkan dia Anda jadi punya hutang kepada dia karena hutang ya kapan punyanya duit Anda tetap biarpun dia membatalkan gak mau jadi beli dia membatalkan jadi kembali ke rumah kan utuh Anda bisa jual ke tempat orang lain lagi Anda bisa jual orang itu dan Anda bayar gak boleh berbawa dolim gak boleh kita mengambil harta siapapun gak boleh Anda kembalikan uangnya kalau Anda belum punya uangnya bilang baik saya batalkan cuma karena uang sudah saya pakai jadi saya belum bisa bayar hari ini kapan? saya akan jual dulu rumah itu kepada orang yang bisa bayar kontan selesai jangan berbuat dolim kepada siapapun Allah alhamdulillah Assalamualaikum 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 Baik Bertanya dia adalah punya istri dan anak Dia punya istri dan anak Bagaimana dia akan Kalau dia harus menikah lagi Tentu harus ada tanggung jawab Jangan anaknya ditinggalkan begitu saja Kalau dia mau menikah lagi Tentunya bukan berarti Istri yang pertama harus dibuang Dan anak dibiarkan Itu berarti sudah pelanggaran luar biasa Sudah begitu Calonnya adalah orang yang non muslim Yang bukan muslim Bahaya lagi Ini masalah nasihat dulu ini Sebelum masalah hukum Tidak semantasa seperti itu Kalau pun seandainya Anda menikah dengan seorang wanita muslim Tidak semestinya Anda meninggalkan anak dan istri Anak dan istrimu yang pertama Adalah tanggung jawab di bawah naunganmu Kalau harus menikah lagi Tetap harus tanggung jawab Tidak boleh Mereka punya hak-hak yang harus Anda penuhi Anda sebagai seorang suami Kemudian setelah itu Ada tuntutan adil Di dalam pernikahan Kemudian membahasanya Bagaimana menikah seorang wanita non muslim Kalau seorang muslimah Menikah dengan non muslim Harga mati Tidak bisa ditawar Kalau muslimah dengan non muslim Harga mati Tidak ada Tidak ada satupun dari ulama Yang perkenalkan Kecuali ulama aneh dan bingung Ulama fitnah Tapi kalau seorang muslim menikah dengan seorang Nasroni atau Yahudi Namanya ahli kitab Ahli kitab disini ada perbedaan Di dalam madhab kita Imam Syafi'i R.A. Boleh Sah Akan tapi Ini hukumnya dulu sebelum terbiah Hukumnya adalah sah Akan tapi Orang katolik Atau orang Nasroni tersebut Atau Yahudi itu Secara nasab Pasti sambung Kakek moyangnya Dengan agama Yahudi yang benar Dan agama Nasroni yang benar Artinya menurut madhab Imam Syafi'i Orang Nasroni yang ada di Indonesia Tidak boleh nikah seorang muslim Kenapa Mereka terdapat punya silsilah Sampai kepada Orang tua yang agamanya masih benar Pada zaman dahulu Tapi menurut madhab Imam Malik Asalkan orang mengaku dirinya Nasroni Maka sah untuk dinikahi Maka nikahnya seorang muslim Dengan seorang wanita katolik di Indonesia Menurut madhab Imam Malik adalah sah Ini masalah keabsahan ya Tidak semua yang sah harus anda ambil Tidak semua yang sah harus anda ambil Mohon maaf Saya tidak menyamakan orang katolik Dengan orang gila Hanya segedar perumamaan begini Orang katolik cerdas Hebat baik banyak Maksudnya begini loh ya Contoh Kalau anda mendengar hukum fiqih Bunyinya begini Kalau ada seorang yang Laki-laki sehat Ganteng pinter Kalau menikah dengan wanita gila Boleh atau tidak Sah atau tidak Sah Apakah gara-gara kalimat sah Lalu anda keluar Saya akan menikah dengan orang gila Ya enggak dong Anda milih dong Ini gila tidak punya akal Bukan urusan agama Bisa saja dia orang yang Ahli iman Sekarang bagaimana anda seorang laki-laki Menikah Gara-gara mendengar bahasanya Menikah dengan non muslim adalah sah Lalu anda berbondong-bondong mencari non muslim Apakah sudah tidak ada laki muslimah Oh dia baik Dia lembut Dia ini Masya Allah Dia seorang orang baik Perempuan yang baik Anda makna baik Sadar atau tidak Faham makna baik atau tidak Dia baik urusan dengan manusia Oke baik Sekarang begini saja Hei laki-laki yang ganteng Yang soleh Ada seorang wanita muslimah saja Saya enggak bicara tentang wanita nasroni Wanita muslimah Anda mau nikahi dia Dia lembut dengan anda Baik dengan anda Sopan santun dengan anda Sering beri hadiah kepada anda Enggak pernah mengangkat suara depan anda Lembut Baik Cuma Dia paling senang mencaci bapakmu Bapakmu sama ibumu dicaci maki setiap saat Tapi sama anda lembut baik Kira-kira anda bisa nerima enggak? Hah? Bisa nerima enggak? Kalau anda laki-laki normal enggak bisa nerima Dan sekarang itu orang Yang agamanya beda Itu bukan mencaci bapakmu Bukan mencaci ibumu Dia mengatakan Allah Ada sekutunya Kan lebih gede lagi Allah ada Tuhan selain Allah Lekau masih ada mengatakan dia baik Itu anda ini ngerti tidak makna baik Tuhan kita direndahkan Ada Tuhan selain Allah Allah murka Allah marah Coba Tapi dia-dia mencaci Biar tidak mencaci kan Allah sudah berkata Allah sudah berkata Yang menyukurkan aku Aku murka kepadanya Berarti kalau ada orang melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka Dia telah kurang ajar kepada Allah Kan begitu Wahai anak-anakku semuanya Yang ganteng-ganteng Biarkan orang Nasroni itu menikah dengan orang Nasroni Biar serasi indah Ke gereja bareng Saya dukung orang Nasroni Mereka ada orang Nasroni Bahkan kalau dia menikah Kalau minta bantuan Ya kita bantu nanti Tapi gak usah lah menikah dengan Seorang muslim Biar sewanita Nasroni ya Dengan Sama-sama Serasi Gak usah anda memaksakan kawing silang seperti itu Kemudian selebih dari itu Wahai Hamba yang beriman Dan pendapat yang mengatakan boleh itu sendiri Juga ada aturan mainnya Jika dalam sebuah negara yang melindungi rakyatnya Dari negara Islam yang melindungi rakyatnya Yang melindungi rakyatnya Maka itu mudah melakukan yang itu Ada kisah Ada sahabat yang menikah dengan Nasroni Ada Tapi kan dalam Dalam negara yang aman seperti itu Jadi begini kisahnya Contoh Anda jangan sombong Anda menikah dengan Nasroni Karena saya bisa mengatur dan sebagainya Saya bisa mendidik dia Oke Punya anak lima Yang pertama umur 10 tahun Kemudian 8 tahun 6 tahun 4 tahun 1 tahun Anda punya anak lima Tata-tata anda mati Ayo siapa yang mendidik anak anda Siapa yang mendidik anak anda Ayo Anda seorang muslim Menikah dengan non muslim Anda meninggal Memang anda tahu umur anda Jangan sombong Kira-kira anak anda Dibawa kemana Kira-kira Agama islam Ya enggak dong Dia punya keyakinan Karena negara kita Seperti ini Tapi dalam negara Yang disitu ada aturan islam Begini aturannya Kalau ada seorang muslim Menikah dengan non muslim Kalau ternyata Laki-laki muslim Meninggal dunia Maka hak asu anah Diambil alihun negara Diarahkan kepada pendidikan yang benar Harus paham makna ini Ini terbiar Jangan asal saja Jangan sombong Meninggal Punya anak lima Anak sepuluh lagi Kembar semuanya Nah Ada pun urusan Ini adalah urusan pernikahan Karena masuk rumah tangga Ada pun urusan Kebersamaan Kita harus baik Dengan orang nasronik Gotong royong Bangun rumah Gak ada masalah Dia menikah Kita datang Untuk ucapkan selamat Atas pernikahannya Oke Dia beribadah di gerejanya Kita gak boleh mengganggunya Dia natalan Kita gak boleh mengganggunya Kita urusan pernikahan Jangan ikut-ikut Jangan mau Anda pasti banyak pilihan Bahkan kami selalu menghimbau Jangan main-main urusan pernikahan Menikah itu memilih Anda seorang laki-laki Pilih wanita yang soleh Yang kenal Nabi Muhammad Tapi dia baik Biarkan dia baik Dapat laki-laki yang baik Yang sama-sama agama dengan dia Gak usah anda sok jadi pahlawan Hati-hati Ini yang kami himbo Untuk yang bertanya tadi Gak perlu anda melanjutkan seperti itu Kalau anda harus menikah lagi Cari wanita yang soleh Dan ingat Isteri pertamamu adalah tanggung jawab Di bawah naunganmu Dan anak-anakmu di bawah naunganmu Ini saja Wallahu alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada manusia yang melakukan pernikahan di bawah naunganmu Gimana? Ada manusia yang melakukan pernikahan di bawah naunganmu Kemudian Dia memaksa Sampai-sampai Terima kasih Bawah umur itu berapa sih? Umur lima tahun Berapa sih di bawah umur? 12 tahun? 12 tahun di sebuah SMP Umur 11 tahun sudah hamil Sudah zidang sering Pernikahan dini adalah pernikahan orang yang belum bisa melakukan hubungan Kalau seandainya melakukan hubungan Akan terdoli media Akan masuk sakit Masuk urbas sakit Tapi kamu sudah mampu untuk berhubungan suami istri Bukan dini lagi dia Maka kami menghimbau untuk pernikahan muda Makanya tapi pernikahan yang direncanakan Mungkin seorang anak gadis sangat muda Dia belum dewasa Tapi dapat suami yang dewasa Kan ketemu judulnya Tapi kalau tidak direncanakan Lihat Anak kecil umur 11 sama umur 13 Jadi zidang hamil Mau apa yuk? Nah Menikah di bawah umur Mungkin ada Undang-undang di negara ini sebelum 17 Tidak boleh ya Undang-undang negara dan sebagainya Kalau ada yang menikahkan Apakah termasuk dosa Langsung masuk penjara atau bagaimana? Nah Kenapa kalau harus masuk penjara misalnya? Itu terungkap di sebuah SMP Umur 11 tahun sudah pada zina Tidak dimasukkan penjara Aneh kalau sampai yang berzina tidak masuk penjara Yang nikah masuk penjara Ini juga perlu dipertanyakan hal yang semacam ini Baik Kami himpuh kepada siapapun Permuda urusan pernikahan Yang usia di bawah umur itu usia berapa dulu Asalkan dia mampu Untuk melayani pasangannya Buka pintu halal Karena kalau tidak kita buka pintu halal di zaman ini Anak-anak sudah mengerti pintu haram Beri bimbingan yang benar Pasangan yang benar Tapi kalau menikahkan anak Belum waktunya sampai dia tidak mampu Untuk melakukan itu Lalu terseksa, sakiti, dolim dia Tidak boleh Jika ada seorang laki-laki yang menikah Dengan seorang perempuan yang dia belum mampu digauli Maka dia tidak boleh mengganggu sampai dia Tidak boleh menggauli sampai siap Itu aturan dalam Islam Tapi kalau sudah sama-sama siap Hari ini anak SMP sudah berani berzina Belum umur kayaknya anak SMP Tapi sudah bisa berzina Tidak akan sampai sebuah suatu ketika Karena SMP sudah mengerti Dengan bermacam-macam cara Na'udzubillah Diintrogasi, ngerti Semuanya dilakukan Karena dia sering nonton film dan seterusnya Baik Jadi Kalau memang sudah ada waktunya Gini wahai para orang tua Jika anda sudah punya anak Kalau tiba-tiba mereka punya keinta untuk menikah Anda lihat Lebih baik anda pikirkan Daripada anda biarkan Lalu dia memikir dengan dirinya sendiri Lalu dia coba-coba yang haram Zamannya zaman rusak Kalau ternyata dia masih sekolah Tidak ada masalah Anda bersepakat dengan besan anda Anak kita kita nikahkan Tapi anak kita tetap sekolah Bahkan anda harus bisa memastikan bahasanya Sekolah tidak menghalangi Yang pernikahan tidak menghalangi sebuah pendidikan Saya punya anak-anak santri Tak suruh nikah-nikah muda kok Ada 17, 18, 19 Tapi setelah menikah Sekolah lagi Tidak apa-apa Aman saja Bahkan kelihatan lebih tenteran dari yang lainnya Yang lainnya stres Dia masih terang-terang saja Karena halal Anehnya orang tua ini Kalau pacaran boleh Tapi nikah gak boleh Ini orang tua gila Memang pacaran gak pakai traktir-traktiran Anggap saja kayak pacaran Tapi yang halal BS-BS bayar sendiri-sendiri Dia wang sangkul sendiri Wang sangkul sendiri Gak ngerti namanya film itu apa sih TVRI Gak hanya film akhir pekan Yang ada Itu kan tidak semuanya punya televisi Hari ini semua HP ada Na'udzubillah Bermacam-macam Kalau kita bersulit pernikahan Apakah nubah anak kita zina masuk neraka Hati-hati para orang tua Mudah kan bersulit pernikahan Usia dini adalah Usia dia adalah Tersiksa dengan hubungan suami istri Kalau sudah tidak Ditata kenewasaannya Atau mungkin adalah dia menikah Anggap saja pacaran yang halal Kamu sudah diresmikan halal Kamu boleh kandeng dua-duaan Tapi masih sekolah Lanjutkan sekolah Sampai tuntas Abah biayai Kamu dibiayai oleh abahmu sendiri Gak ada masalah Saya dulu sekolah juga begitu kok Saya masih sekolah Menikah masih sekolah Mertua tahu diri Abah saya tahu disini Saya dapat kiriman Disini dapat kiriman Selesai Harus cepat Cekatan Maksudnya praktis Urusan dengan keharaman hati-hati Keharaman menjadikan gelap hati Keharaman menjadikan sebab Allah murka Hati-hati Wallahu'alam Kami himbong Semuanya Lagi-lagi tadi masalah son Dan terus Ombu merisah dimanapun anda berada Mungkin ada yang punya ide Solusi masalah son Dimanapun anda berada Anda pengen solusi son Saya teriak Teriak Insya Allah yang punya Ngerti ilmunya Coba dipelajari Bagaimana agar son disini Bisa enak Karena di tempat lain Bisa selesai Kenapa kok ini belum selesai Mungkin apa Ada ruangannya Atau bagaimana Suaranya berat Jadi saya ketarik Dada saya itu ketarik Dia capek sekali Masya Allah Tapi kalau ada ahlinya Ayo anda sumbangsih Tentang keahlian Tenaga Ilmu Untuk bisa menyelesaikan Masalah son ini Yakin Karena Allah Biarpun anda jauh Menyum dengar suara ini Dimanapun anda berada Anda bisa mengusulkan Tentang masalah son ini Ada kunuh Kupuan infak Pembangunan Pada pesantren Al-Bajjah Setoko Karena Al-Bajjah Setoko ini Al-Bajjah Setoko Akan ada pembangunan Penambahan kelas Karena selama ini Anda tahu Sudah ada santrinya Penghafal Al-Quran Kami waktu itu Santri penghafal Al-Quran Sekarang Santri yang sudah hafal Al-Quran Ditarik di pusat Dan akan kami beri Santri yang baru lagi Akan tapi Sampai hari ini Mulai dari mereka masuk itu Ternyata Santri itu Belum punya kamar Mereka tidur dimana Tidur di masjid Bagian bawah Tapi mereka Karena anak yang semangat tinggi Maka mereka pun Kerasan tinggal di masjid Bagian bawah Masjid kan dua tingkat Di bawah Dipakai untuk Tidur anak-anak Di atasnya adalah Tempat sholat Nah inilah Yang harus kita pikirkan Bersama Ada pun santri Siap kita kirim Berapapun Dari Jawa sana Apakah 50 100 200 Siap Tinggal anda Siap bangunnya Berapa kelas Berapa kamar Untuk santri nanti Kita akan kirim Santrinya Insyaallah disawal nanti Mohon ini Ayo ikut bersambung Bergabung dalam Infak Pembangunan Pesantrin Al-Bajah Disitu ada kupon Kupon itu adalah Salah satu ide Bagaimana kita bersama Mencari dana Dengan cara yang Manis Cantik Tidak membebankan Jadi anda boleh Mengambil kupon itu Kupon itu Senilainya Kurang lebih 250 ribu Per kupon Anda boleh berlima 50-an ribu Atau anda boleh Ngambil 5 Jadi boleh Jadi suka-suka Yang penting Anda Ikut ambil Andil Dalam bangunan Pembangunan 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 Kalau anda ikut Andil Setiap Satu anak Yang baca Al-Quran Pahalanya Ngalir ke anda Itu orang cerdas Kalau anda Mengandalkan Bacaan Al-Quran Anda sehari Berapa juz Ada 10 juz Sehari Kalau anda Ikut andil Disini Bukan 10 juz Sehari Tidak tahu Berapa juz Satu anak Saja sehari 10 juz Sehari 10 juz Mengulang Al-Quran 10 juz Karena itu program Karantina Percepatan Bacaan Penghapal Al-Quran Ayo bergabung Jangan ragu Kalau anda bisa Mengambil Satu kupon Untuk Diri anda Atau satu kupon Untuk 5 orang Ambil Biar anda Ikut bagian Kemuliaan ini Boleh transfer Ke Bang Sariah Mandiri Yasan Al-Bajah Batam Nomor rekening 777 888 4466 777 888 4466 Atas nama Yasan Al-Bajah Batam Atau Hubungi Ustaz Shafiq Nomor kosong Nomor telepon 0821 240 677 676 Mualid Al-Bajah Mualid Al-Bajah Putri Muslimah Kami ada Mualid besar Nasional Ya Jadi Mualid Al-Bajah Semuanya itu Kita kumpulkan Di Nanti Tanggal 17 Syaban Atau 23 April Ini biasa Datang dari Berbagai kota Ayo buat Rombongan Kecerepuan lah Gantian dong Saya kesini berkali-kali Kok anda belum berah kesana Itu anda ini keterlaluan Kok anda punya perasaan Anda itu Saya sudah berapa kali kesini Saya hanya minta sekali aja Dua kali lah Mualid besar sekali Sama Mualid Muslimah ini sekali Dua kali Saya setiap bulan Suruh kesini Saya kesini Setiap bulan Gantian dong ya Satu-satu Biar adil Anda kesana Nanti rombongan Sama suami Nanti memang itu Spesial Untuk wanita Wanda itu Disterilkan Gak ada Gak ada Laki-laki Laki-lakinya Nanti dengan kami Ada di pojok tempat Minum teh Dengan saya Ada nanti Sama suaminya Suaminya dengan kami Nanti Karena pas itu Nanti kami tidak keluar Muslimah yang dulu Saya keluar Gak ada di rumah Tahun ini Kami muslimah itu Akan di rumah Kami bareng-bareng Dengan para jamaah Para suami Yang mengantarkan istrinya Insya Sihat Di waktu 3 April 17 Syaban Beli tiket sekarang Mumpung masih murah Kalau anda Bisa beli tiket Saya belikan nanti Gak ada masalah Saya belikan Cuman uangnya kasih dulu Sama saya Baik Penerimaan Santru Baru Nah ini SMPQ Al-Bahjah Batam SMPQ Al-Bahjah Batam Al-Bahjah Al-Zainiyah Maka programnya Akan kita tingkatkan Khususnya Selasa awal Tahun ini Programnya masih Seperti kemarin Hanya peningkatan Kedisiplinan saja Tapi seawal Sudah akan kita Buat program Jadi kita upayakan Pesantren kita Al-Bahjah ini Di program formalnya SMP-nya Selain tahfid Di stokoh tadi Program formalnya Bagaimana kita akan Memberikan kepada mereka Adalah pendidikan umum Ya karena SMP Kemudian yang kedua Adalah pendidikan agama Dengan VK-VK praktis Dan akidah praktisnya Kemudian juga Di pesantren tersebut Akan kita terapkan Dua bahasa Bahasa Inggris Sama bahasa Arab Bagaimana caranya Agar maksimal itu nanti Dan juga tentunya Adalah masalah Kedisiplinan akhlak Anda bisa lihat Nanti tempatnya Dimana Pondok putrinya Di Tanjung Riau Ada pun putranya Di Piyu Putranya di Piyu Kemudian Pesantren tahfidnya Di stokoh Anda boleh lihat disana Nah bagi putra Bapak Ibu Yang punya putra putri Karena kursinya juga Dibatasi Kami hanya akan mengambil Beberapa kelas saja Kalau sudah lebih Nanti akan Dialihkan ke tempat lain Jadi mohon Sekiranya mendaftar Al-Bahjah Az-Zainiyah Tanjung Riau Penerimaan Seswa baru Santri putra dan putri Tingkat SMP Nomor telepon Hubungi Yang ingin mendaftarkan Putra putrinya Atau Anda ke Cerebon sana Ada SMP SMA-nya juga ada Pondok tahfidnya juga ada Pondok formalnya Pondok tahfakuhnya juga ada Pendasar calonnya Atau ada Cianjur Boleh Kita banyak sekolahnya Di Cianjur Atau pengen di Blitar Pengen lebih jauh lagi Tolong aku Kalau disini paling tidak Ini contoh Yang penting Anda bagaimana Anda bisa mendukung Pondok ini Agar semakin berkembang Dan kami tim di dalamnya Akan berusaha Untuk menyalayani Yang maksimal Putri Putrinya sudah hampir full nih Karena kita hanya mengambil 2 kelas saja Dan ternyata Putrinya sudah hampir penuhi 2 kelas Putra masih ada kesempatan yang mendaftarkan Hubungi nomor telepon 081-213-847-332 081-213-847-332 Kemudian Juga Telah hadir Satelit TV satelit Kita ada TV Melositi Albahca online Televisi Internet Ada juga Televisi satelit Cuman untuk Anda bisa mengikuti Televisi satelit Anda perlu membeli Satu alat Alat Untuk menangkap Satelit tersebut Mohon Mohon Anda bisa membeli Membeli alatnya Tidak tahu alatnya berapa Nanti harganya akan dijelaskan Tapi Anda cukup membeli sekali Satu juta berapa Seumur hidup Sepanjang waktu Tidak ada Tidak ada bulanan lagi Kan ada Kalau kita pakai bulanan Tidak bulanan lagi Beli semacam antena Anda akan bisa Mengikuti Albahcah televisi Dan juga Beberapa acara Beberapa televisi yang lainnya Termasuk televisi yang ada di Mekah Kita bisa melihat Al-Quran terus Itu insya Allah ada Di Satelit Al-Bajah Mohon Kalau yang punya kesempatan Untuk Beli Belilah Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jaga hati kami Jaga hati kami Ya Allah Kami mohon Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu Ya Allah Jauhkan kami dari fitnah permusuhan Jauhkan kami dari fitnah kebencian Ya Allah Ya Allah Jaga negeri ini Jaga bangsa ini Jauhkan Ya Allah Negeri ini dari pengadu domba Jauhkan negeri ini dari perusak-perusak Ya Allah Selesaikanlah urusan-urusan perusak-perusak itu Ya Allah Angku Maha Kasih Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Ya Allah Seperti engkau pertemukan casat kami Pertemukan hati kami Dalam cinta karenamu Seperti engkau pertemukan kami saat ini Pertemukan kami Kelak di surga bersama Kekasihmu Nabi Muhammad Kami mohon Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Ya Allah Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Ya Allah Suami istri yang saling mencintai karenamu Dengan anak yang soleh-solehah Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ampuni orang tua kami Dan guru-guru kami Berikan kasih sayamu kepada mereka Dan kami mohon Ya Allah Jaga anak-anak kami Jaga anak-anak kami Anak-anak ahli surga Ya Allah Anak-anak kami Anak-anak ahli surga Ya Allah Dan kami mohon Jaga kehormatan kami Cukupkan kami dengan yang halal darimu Hingga kami tidak akan menoleh kepada yang haram Ya Allah Cukupkan kami dengan yang halal darimu Hingga kami tidak akan meledek kepada yang haram Dan kami mohon Ya Allah Kami mohon Ya Allah Kami mohon Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kami mohon Ya Allah Jaga kehormatan kami dari kesombongan Jaga kehormatan kami dari dengki Jaga kehormatan kami dari dendam kepada sesama kami Maka kami mohon Ya Allah Jika ada hambamu menyakiti kami Jika ada hambamu yang dolim kepada kami Jika ada hambamu yang aniaya kepada kami Jika ada hambamu yang menfitnah dan menggunjing kami Kami mohon ampuni mereka Jangan hukum mereka Karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad Dan kami mohon ya Allah Yang sembit rizki lapangan rizki mereka Dengan rizki yang halal penuh berkah Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami Dan kami mohon ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah jauhkan kami dari sebab kehinaan Jauhkan kami dan meninggalkan sholat Ya Allah jauhkan kami dan meninggalkan sholat Dan siapun yang bekerja bersama kami Atau yang ada bersama kami Keluarga kami Ya Allah yang bekerja bersama kami Yang di rumah kami Di perusahaan kami Kami mohon jadikan mereka ahli sholat Jadikan mereka ahli sholat Ya Allah Jangan ada satupun dari mereka yang tidak sholat Kami takut hukumanmu Ya Allah Jadikan ahli sholat Dan kami mohon ya Allah Jika ada di antara kami Atau di antara mereka Ada hambamu yang sering meninggalkan sholat Kami mohon ya Allah Berikan kepada mereka kesadaran Dan ampuni mereka Dan jadikan mereka ahli sholat Ya Allah Jadikan mereka ahli sholat Dan jauhkan kami dari zina Yang busuk dan kau hinakan Itu ya Allah Kami mohon jauhkan kami dari zina Yang hina itu ya Allah Jauhkan kami dari zina Yang busuk ya Allah Maka kami mohon ya Allah Jika ada di antara kami Ada hambamu yang punya masa lalu kelam Pernah terpelasan dalam hina Dan busuk dan zina Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran Dan ampuni mereka ya Allah Berikan kepada mereka kesadaran Dan ampuni mereka ya Allah Mencikkan kepada zina ya Allah Mencikkan kepada zina ya Allah Dan kami mohon ya Allah Tutup aib mereka ya Allah Tutup aib mereka ya Allah Dan ampuni dosa mereka ya Allah Dan kami mohon ya Allah Buka pintu halal untuk kami dan mereka semua Dan kami mohon ya Allah Panjangkan umur kami dalam ketaatan Serta sehat dan afiat Dan kami mohon ya Allah Kirimkan kepada kami Pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas Ahli surgamu ya Allah Yang bisa berjuang bersama kami Dan jadikan kami bersama mereka Dan kami mohon ya Allah Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami Ketulusan dan keikhlasan Apakah yang berjuang Apakah yang berjuang dengan harta mereka Atau berjuang dengan pikiran mereka Atau berjuang dengan tenaga mereka Atau berjuang dengan panjatan doa Kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah Ketulusan dan keikhlasan ya Allah Panjangkan umur kami dan umur mereka semua Dalam ketaatan serta sehat walafiat Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah Khusnul khatimah ya Allah Mati dalam keadaan iman Iman, iman, iman Dan kami mohon ya Allah Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak Saat kau hendak mencabut nyawa kami Kami ingin saat itu ya Allah Hati dan lidah kami mampu mengucapkan Kalimat agung dan mulia La ilaha illallah muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah tawakina adab an-nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh